Guna mengantisipasi adanya kemungkinan gangguan keamanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Brigif 4 Marinir melaksanakan latihan operasi pertempuran di tengah kota Latihan ini langsung dibuka oleh Mai Jenteni Soehartono Latihan pertempuran kota kali ini dilaksanakan oleh gabungan prajurit dari dua batalion infanteri yang berada di bawah jajaran Brigif 4 Marinir garis miring BS, yaitu UNIF 7 dan UNIF 9 Marinir Pada pelaksanaan latihan pertempuran di sebuah gedung di tengah kota Manterlampung seluruh prajurit menggunakan persenjataan lengkap Komandan Kors Marinir atau dan Komar Mai Jenteni Soehartono mengatakan Brigif 4 Marinir garis miring BS sebagai bagian integral Kors Marinir dan juga sebagai pasukan pendarat amfibi dituntut harus mampu bertempur serta mengamankan situasi baik di darat maupun di laut jadi semua medan dan semua cuaca kita harus mampu menyiapkan prajurit-prajurit kita bisa melaksanakan tugas-tugas itu secara bergilir dan secara bertingkat, bertahap, berkesenambungan sepanjang tahun kita akan melatihkan itu semua sehingga setiap saat kita mendapatkan tugas dari Panglima TNI untuk melaksanakan tugas-tugas itu di medan apapun kita siap baik di darah pantai, di darah pegunungan, di darah hutan, ataupun di darah perkotaan sementara itu sebagai Komando Satuan Atas di wilayah Lampung Komandan Brigif 4 Marinir garis miring BS, Kolonel Marinir Nawawi mengatakan latihan ini merupakan bentuk pelaksanaan perintah yang dilaksanakan oleh personel gabungan 2 batalion infanteri di bawah jajarannya dan Brigif berharap agar latihan ini dapat memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat bahwa TNI Polri siap bersinergi demi keamanan negara dari Kota Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV